Milita Israel juga menghancurkan gedung fakultas kedokteran Universitas Islam di Gaza, padahal gedung ini sudah kosong ditinggalkan sejak serangan pertama, Oktober lalu. Israel menghancurkan gedung fakultas kedokteran ini bukan dengan serangan udara, melainkan dengan peledak yang ditanam langsung di sekitar gedung. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa alasan dibalik Israel menghancurkan bangunan pendidikan yang dalamnya tidak ada ancaman militer. Alhasil gedung ini pun rata dengan tanah, padahal kampus ini dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi pertama yang didirikan di jalur Gaza.